Hari ini Din Minimi dan 120 personilnya menyerahkan diri. Kelompok bersenjata ini diburu aparat keamanan karena terlibat penculikan dan perampokan di beberapa titik di Aceh. Din Minimi adalah pemimpin kelompok bersenjata yang mulai mencuat saat tampil di berbagai media lokal Aceh 11 Oktober 2014. Lelaki bernama lengkap Nurdin Ismail ini merupakan bekas kombatan gerakan Aceh Merdeka. Aksi-aksi bersenjata kelompok ini kerap dikaitkan dengan berbagai kasus kriminal seperti penculikan serta perampokan di sepanjang pantai timur Aceh, terutama Aceh Utara, Lok Sumawi, dan Aceh Timur. Din Minimi akhirnya jadi buronan aparat keamanan setelah pada Maret 2015 menculik dan membunuh dua Intel Kodim 0103 Aceh Utara. Sejak saat itu, polisi dan kelompok Din Minimi kerap terlibat baku tembak. Selain menewaskan beberapa personel Din Minimi, aparat keamanan sukses menangkap belasan anggota Din Minimi, lengkap dengan berbagai persenjataan mereka. Pada Pilkada Aceh tahun 2012, Din Minimi ikut terlibat dalam tim pemenangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Tapi dua tahun kemudian, dia pun kecewa karena gubernur dan wakil gubernur Aceh yang baru ternyata seolah melupakan nasib pemantan kombatan sebagaimana tertuang dalam MOU Helsinki. Kecewaan inilah yang membuat Din Minimi dan beberapa jebolan gam lain kembali angkat senjata sebelum akhirnya menyerahkan diri, usai bernegosiasi dengan Kepala Bin Sutyoso pada Selasa 29 Desember 2015. Menurut Sutyoso, kesepakatan damai dengan kelompok Din Minimi, melalui proses panjang. Dan kini, melalui negosiasi, Din Minimi bersama 120 personelnya turun gunung dan berjanji tidak lagi melakukan aksi teror di tengah masyarakat. Tim Liputan, Berita 1.